Aksi balas dendam dilancarkan pasukan Rusia ke beberapa kota di Ukraina usai serangan besar menghancurkan jembatan terpanjang di Eropa, Jembatan Crimea, Rusia. Serangan terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina sebagai dalang ledakan di Jembatan Crimea. Melansir EVP, rudal-rudal menghantam persimpangan yang ramai dengan aktivitas masyarakat taman dan lokasi wisata di pusat kota Kiev. Di saat bersamaan, ledakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota Ukraina Barat seperti Liv, Ternopil, dan Ziptomir. Ledakan juga terjadi di kota Dinpro dan kota Kremenchuk, kota Zaporizhia, serta kota Karkiv di Timur. Pejabat Ukraina mengatakan sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan ini juga memutus jaringan listrik serta pemanas di beberapa wilayah. Panglima Angkatan Persenjata Ukraina, Valery Zaluhi, mengatakan Rusia menggunakan 75 rudal.